Beri sinyal bahaya, Surya punya motivasi berlipat saat hadapi tim Nas U20 Indonesia. Pelati tim Nas U20 Surya, Mark Warte, menegaskan jika mereka akan berjuang untuk meraih kemengan saat melawan tim Nas U20 Indonesia. Pada laga kedua pengisihan grup A Piala Asia U20 2023, dua tim yakni Surya dan skuad Garuda Nusantara akan bertemu pada tanggal 4 Maret mendatang. Pertandingan yang digelar di Lokomotif Stadium ini dipastikan akan berjalan sengit. Pasalnya, di laga perdana Surya dan Irak sama-sama meraih kekalahan. Surya harus menyerah dengan skor 2-0 atas Uzbekistan. Sementara hoki caraka DKK tumbang melawan 10 pemain Irak di laga perdana dengan skor 0-2. Sukses meraih kemenangan di laga perdana, Uzbekistan saat ini berada di puncak klasemen dan Irak di peringkat kedua. Sementara itu kalah perdana, pelatih Surya, Mark Warte, menilai timnya tidak bisa fokus menghadapi tim tuan rumah. Menurutnya, sekitar 32 ribu supporter Uzbekistan yang hadir di Bunyotkor Stadium dalam laga tersebut sukses memberikan tekanan untuk Surya. Hasilnya, mereka harus puas dengan kekalahan 2-0 di laga tersebut. Di kampung halaman di Surya, kami terbiasa bermain di depan 400 atau 500 supporter. Jadi sangat menyenangkan bermain di depan stadion yang penuh sesak, kata Mark Warte di lansir bola sport. Kom dari laman AFC. Mark menegaskan jika kekalahan tersebut membawa mereka di posisi yang tidak menguntungkan. Saat ini mereka di peringkat ketiga di klasemen sementara. Namun, kemenangan harus segera mereka kejar di laga selanjutnya saat berjumpa dengan skuad Garuda Nusantara. Apalagi, Zakaria Al-Ramadhan DKK berambisi untuk lolos ke babak selanjutnya. Hasil ini membuat kami sedikit tertekan untuk pertandingan kedua, melawan tim Nas U20 Indonesia. Kami harus memenangkannya agar tetap sesuai target untuk lolos ujarnya. Pelatih berusia 62 tahun ini tidak menyalahkan kekalahan timnya atas Uzbekistan. Menurutnya, mereka sudah berjuang dan akan menyiapkan diri untuk laga selanjutnya. Terkadang Anda bisa melakukan segalanya dan kalah dalam permainan. Saya tidak bisa menyalahkan pemain saya untuk apapun, ujarnya. Pelatih tim Nas U20 Indonesia, Sintai Yong meminta anak asuhnya untuk tidak menyerah meski telah menelan kekalahan dari Irak. Tim Nas U20 Indonesia memang dipaksa mengakui keunggulan Irak selesai kalah 0-2 dalam laga perdana grup Apiala Asia U20 2023 di Stadion Lokomotif Tasken, Uzbekistan, Prabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu awalnya memuji anak asuhnya yang tampil bagus pada babak pertama. Namun, setelah unggul jumlah pemain justru hoki caraka dan kawan-kawan lebih banyak melakukan kesalahan sendiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.